Ya Bu Birsa, limbah minyak jelanta sering diberakhir di wastafel dapur. Tapi pernahkah terbayang jika minyak jelanta bisa disulap menjadi lilin cantik dan bernilai ekonomis? Dan berikut liputannya untuk Anda. Deretan lilin cantik ini terbuat dari minyak jelanta sisa dari proses menggoreng makanan. Iya minyak jelanta yang masih cukup bersih hingga hitam pekat sekalipun ternyata bisa disulap menjadi produk yang tak hanya cantik tapi juga bernilai ekonomis. Yunia Nurbaiti, seorang ibu rumah tangga di dan pasar Bali yang awalnya merasa bingung membuang minyak jelanta limbah dapurnya hampir setiap hari. Terjatuh selah ide untuk mencoba menyulap minyak jelanta menjadi produk siap guna, salah satunya adalah lilin aromaterapi. Usaha ibu muda ini dimulai satu tahun yang lalu. Bahan bakunya ia dapat dari warga sekitar seharga Rp5.000 per kilogram. Atau dengan barter minyak jelanta warga dengan minyak goreng baru darinya. Saya punya ide, saya searching-searching gimana caranya minyak jelanta yang bisa saya buang di tempat sampah, terus saya olah lagi untuk salah satunya dijadikan lilin aromaterapi bisa juga jadi sabun. Lilin aromaterapi produksinya sudah dipasarkan di seputar Bali, khususnya atas sejumlah hotel di kawasan Ubud, Gianyar. Di Bandrol seharga Rp15.000 hingga Rp50.000 per buah, usaha lilin aromaterapi Yunia menghasilkan omset Rp2 hingga Rp5.000.000 per minggunya. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, Ainews melaporkan.